Senjata tajam Yang dipergunakan untuk Membunuh atau melukai korban Jadi motifnya awal ceritanya itu Pada tanggal 27 ya 27 Maret itu Pelaku ini menghubungi Istrinya atau saksi Saudara R Bahwa Atau menanyakan terkait dengan Masalah arisan Satu dini hari jadi sudah masuk Tanggal 28 Itu pelaku menemukan Ada seorang pria Di dalam kamar istrinya Nah ketika itu sepontan Pelaku emosi karena mengira Bahwa pria ini adalah Selingkuhannya Ketihari Kusul pukul 07.00 Ditemukanlah Korban ini tergeletak Di TKP Dari hasil olah TKP 11 Iya olah TKP dan otopsi 11 Adalah 11 lubang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!